Sang Megatan Trajilit 16. Bagawan Eka Denta menarik napas panjang tiga kali dan dengingan itu lenyap dari pendengarannya. Dia mim buka matanya dan mim mandang kepada Nini Bumi Garbo sambil tersenyum. Akan tetapi hatinya disentuh rasa Iba melihat wanita itu menggunakan sehelai sapu tangan untuk menyeka keringat yang mim basai dahinya. Ye ye i gayatri, cukuplah men main ini, untuk apa dilanjutkan kata Bagawan Eka Denta lembut. Hem, aku belum kalah, kakang. Kita sudah sepakat, siapa kalah harus mim matuhi janjinya. Nah, sambutlah ini. Hiya ah ah Nini Bumi Garbo mim baca mantra, lalu kedua tangannya diangkat ke atas kemudian dilambaikan dan tiba-tiba dari kedua telapak tangannya keluar asap hitam mim bubung ke atas. Asap itu makin tebal dan besar, kemudian dari dalam asap itu beterbangan keluar puluhan ekor kelelawar hitam sebesar kucing. Puluhan ekor kelelawar itu dengan suara bercicitan, dengan matanya yang merah, bergigi bertaring terbang meluncur ke arah Bagawan Eka Denta, siap mencakar dan minggigit. Sadu-sadu-sadu. Makhluk jadi-jadian, kembalilah ke dalam kegelapan. Sinar terang mengalahkan kegelapan kata Bagawan Eka Denta dan begitu dia menggerakkan tangannya menadah ke atas lalu es inar matahari seolah menimpa telapak tangannya lalu membias dengan terang sekali ke arah segerombolan kelelawar itu. Di terjang sinar matahari yang mim bias dari telapak katangan Bagawan Eka Denta, makhluk-makhluk mengerikan itu tersentak dan tertolak ke belakang, mencicit-ceicit ketakutan, saling bertabrakan ketika terbang kembali ke dalam asap hitam. Kini sinar terang itu menerjang asap hitam dan asap itu perlahan-lahan mengecil dan meluncur turun kembali ke telapak kedua tangan Nini Bumi Garbo. Wajah wanita itu menjadi agak pucat dan napasnya mimburu, lah merasa penasaran dan marah bukan main. Hampir tiap tahun sekali sejak ia merasa dibuat patah hati oleh kakak seperguruannya yang memutuskan tali percintaan mereka, ia mencoba untuk mengalahkan Bagawan Eka Denta, namun ia selalu gagal. Setelah gagal, ia cepat memperdalam ilmu-ilmunya dengan mim pelajari segala macam maji kesaktian dan ilmu sihir, ilmu hitam, santet dan tenung. Namun setiap kali ia mencoba kepandainya, Bagawan Eka Denta selalu dapat mengalahkannya. Agaknya kakak, seperguruannya yang mengasingkan diri dari dunia ramai itu pun makin memperdalam ilmu-ilmunya sehingga menjadi semakin sakti mandraguna. Dua maca emilmu baru tadi pun ternyata dapat dibuyarkan oleh Bagawan Eka Denta. Ia masih memiliki aji pamungkas yang baru saja dipelajarinya di Nusa Bali, akan tetapi masih merasa ragu untuk mengeluarkannya karena ajinya itu berbahaya sekali dan bagaimanapun juga ia tidak ingin mim bunuh pria yang sampai sekarang masih dicintanya itulah hanya ingin mengalahkannya. Sudah cukup main match ini, ya ya aku belum kalah. Sambut serangan ini-ini bumi Garbo menggerakkan tangan kanannya dan tahu-tahu ia sudah memegang sebatang ranting sedekpa panjangnya, sebatang ranting hitam. H-A-A-M-T-T ranting itu seperti hidup di tangannya, meluncur dengan kecepatan kilat menyerang ke arah leher Bagawan Eka Denta. Pria yang usianya sekitar 52 tahun ini melompat ke belakang untuk mengelak, tangannya merogoh di balik jubahnya dan mengeluarkan sehelai kain putih yang biasa dia pergunakan untuk mengikat rambutnya. Sehelai kain yang panjangnya selengan, tampak sederhana lemas. Akan tetapi ketika ranting itu menyambar lagi, dia menangkis dengan kain putih itu yang tiba-tiba menjatik aku seperti sebatang kayu. Tak ranting hitam bertemu kain putih dan sungguh luar biasa, pertemuan dua benda sederhana itu menimbulkan bunga api dan asap. Lalu keduanya saling serang dengan kecepatan kilat sehingga ranting itu berubah menjadi gulungan sinar hitam sedangkan kain itu berubah menjadi gulungan sinar putih. Kedua sinar itu berkelebatan saling mendesak dan saling mengurung. Kalau kebetulan ada orang menyaksikan pertandingan ini, dia tentu, akan takjub melihat dua orang itu hanya tampak sebagai bayang-bayang saja yang terkurung dua gulungan sinar hitam dan putih. Bukan main hebatnya pertandingan ini. Gerakan keduanya mendatangkan. Angin bersiutan yang membuat tanah dan debu berhamburan lalu membubung naik seolah di situ ada dua makhluk raksasa yang amat kuat sedang berlaga. Kadang-kadang terdengar suara keras dan batu pecah berhamburan terkena pukulan ujung ranting atau kain. Bahkan orang-orang yang memiliki kesaktian pun akan tercengang menyaksikan pertandingan dasyat ini. Keadaan sekeliling tempat pertandingan, dalam jarak belasan tombak terlanda gelombang tenaga mereka yang akan dapat merobohkan orang dari jarak jauh. Memang tingkat kepandaian dua orang ini sudah hamat tinggi, maka pertandingan itu pun hebat bukan main. Ilmu silat yang mereka pelajari dan latih selama puluhan tahun telah mendarah daging di tubuh mereka. Gerakan mereka sudah otomatis seolah tanpa dikendalikan pikiran laki, tangan kaki sudah bergerak sendiri dan seolah-olah mim punya imatu sendiri. Dan setiap gerakan mengandung tenaga dalam yang dasyat dan sakti. Kedua orang sakti Mandraguna itu dahulunya adalah kakak dan adik seperguruan. Bersama mendiang Empu Dewa Murti, mereka bertiga merupakan murid-murid terkasih dari Seng Mahatma Budi Dharma, pendeta perantau yang tak diketahui asal usulnya dan tidak diketahui pula kemana perginya. Sebagian besar ilmu-ilmunya diserap oleh tiga orang muridnya itu, ialah Empu Dewa Murti, Bagawan Eka Denta dan Nini Bumigar I. Hanya kalau Empu Dewa Murti lalu mengasingkan diri dan bertapa, kedua orang ini, terutama Nini Bumigar Bo, mim perdalam ilmu-ilmu Mirka dengan belajar kepada para pendeta sakti Mandraguna dan mereka yang mengasingkan diri dari dunia ramai. Maka dapat dibayangkan betapa saktinya dua orang kakak beradik ini. Dua orang yang tadinya saling mencinta dan sudah berjanji untuk menjadi suami istri itu mulai pecah ketika Bagawan Eka Denta menyatakan bahwa dia ingin mim perdalam kerohanian dan menutuskan untuk tidak menikah. Nini Bumigar Bo yang dulu bernama Gayatri menjadi kecewa dan patah hati. Apalagi dalam mencari tambahan ilmu, ia bertemu dengan datuk-datuk sesat sehingga ia masuk ke dalam lingkungan dunia hitam, wataknya menjadi keras dan pendendam. Karena untuk Mimaka S.A. KKKK seperguruannya jelas tidak mungkin, maka ia melampiaskan kemarahan dan dendamnya dengan kera mengajak Bagawan Eka Denta bertanding hampir setiap tahun. Akan tetapi selalu ia kalah sehingga hatinya menjadi semakin kecewa dan penasaran. Kemudian timbul bencinya kepada resi Satya Dharma yang dianggapnya sebagai biangklat is sehingga kakak seperguruan atau kekasihnya itu berubah pikiran dan tidakkah mau menikah. Maka, tidak mengherankan kalau kali ini Nini Bumigar Bo mengeluarkan seluruh kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalahkan Bagawan Eka Denta. Namun, sampai seratus jurus lebih mereka bertanding belum juga ia mampu mendesak bekas kekasihnya itu. Semua tenaga sakti, tenaga hitam dan sihir, telah ia kerahkan namun semua mental, tidak mampu menembus pertahanan Bagawan Eka Denta yang senantiasa sabar dan lembut terhadapnya itu. Bagawan Eka Denta yang banyak mengalah dalam pertandingan itu merasa sudah cukup lama Mim beri kelonggaran kepada Nini Bumigar Bo. Sebetulnya dia merasa kasihan kepada kekasihnya itu bahkan sampai kini masih ada rasa kasih itu dalam hatinya, namun bukan seperti cinta kasih yang diharapkan Nini Bumigar Bo. Dia lalu Mim buat gerakan kuat dengan kain putih pengikat, rambutnya dan tiba-tiba ujung kain itu seperti seekor ular dapat Mim belit ranting di tangan Nini Bumigar Bo dan dengan sentakan kuat, kain itu telah berhasil Mim betot ranting terlepas dari tangan Nini Bumigar Bo. Bagawan Eka Denta melompat ke belakang, lalu Mim lemparkan ranting yang dirampasnya itu ke arah Nini Bumigar Bo yang menyambut dan menangkap rantingnya. Cukup sekian saja kita main-main, ya 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 tri kata Bagawan Eka Denta. Tidak kah, memang rantingku dapat kau rampas, akan tetapi itu belum berarti bahwa aku sudah kalah. Coba jawan Aji Pamungkasku ini. Nini Bumigar Bo lalu bersedakap, melipat lengan di depan dada, dan Mime jamkan matanya, mulutnya berkemaka kemik Mim baca mantra. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dan perlahan-lahan tubuhnya berubah. Wajahnya, rambutnya, tubuhnya, semua berubah menjadi layak, menjadi wujud setan betina dan gimbal, lekat, wajahnya menakutkan dengan matel besar mencorong seperti mengeluarkan sinar berapi, hidungnya besar pesek dan mulutnya lebar dengan gigi bercaling dan lidahnya panjang terjulur keluar. Buah dadanya besar dan panjang, keluar dari bajunya, tergantung sampai perut. Jari-jari tangannya berkuku panjang. Jagat Dewa Batara. Sadu, sadu, sadu tanda seru Bagawan Eka Denta mengerahkan tenaga saktinya untuk menggetarkan iblis jadi-jadian itu. Akan tetapi ternyata iblis jadi-jadian yang ini amat kuat dan sakti, juga kebal sehingga serangan tenaga sakti yang dikerahkan Bagawan Eka Denta tidak dapat mengenyahkannya, bahkan iblis betina itu ia mengangkat kedua tangan berkuku panjang itu ke atas. Dari kedua telapak tangan layak itu menyambar keluar sinar kilat ke arah tubuh Bagawan Eka Denta. Seng Bagawan mengerahkan tenaga sakti menyambut. Belar tanda seru tubuh Seng Bagawan sempoyongan ke belakang. Layak yang menyeramkan itu terkekeh, suara tawannya mendirikan bulu Roma. Bagawan Eka Denta mengerutkan alisnya. Sungguh ilmu hitam yang amat tangguh dan berbahaya, pikirnya. Kalau Nini Bumi Garbo Mim pergunakan ilmu sesat maca M itu, mau tidak mau dia harus mengeluarkan aji simpanannya. Layak itu terlalu kuat untuk dilawan dengan kekuatan biasa. Bagawan Eka Denta lalu bersedakap dan Mime jamkan kedua matanya, mengheningkan cipta. Nini Bumi Garbo yang merasa di atas angin sambil terkekeh sudah hendak menyerang lagi dengan sinar kilat dari kedua telapak tangannya. Akan tetapi tiba-tibalah menahan serangannya dan mengeluarkan teriakan menyayat hati dan menjadi marah sekali karena ia melihat betapa tubuh Seng Bagawan itu kini telah tumbuh menjadi besar sekali. Itulah Aji Triwikrama. Begitu Mi langkah tiga kali, tubuh Seng Bagawan tampak oleh Nini Bumi Garbo berubah menjadi sebesar bukit. Sinar kilat yang meluncur dari kedua telapak tangan Nini Bumi Garbo Mim balik ketika menghantam tubuh Seng Bagawan, bahkan menghantam dirinya sendiri sehingga ia terjengkang dan jatuh terlentang. Melihat lawannya jatuh, Bagawan Eka Denta kembali merasa kasihan karena begitu Mi bentur tanah, tubuh liyak itu kembali mencetit tubuh Nini Bumi Garbo yang apun menyimpan ajiannya dan kembali menjadi Bagawan Eka Denta. Nini Bumi Garbo melompat bangun lagi sambil Mi ngeluarkan jerit melengking kini ia Minggoy yang tubuhnya dan ketika tubuhnya diselimuti uap hitam sehingga tak tampak. Yang tampak hanyalah uap hitam itu yang kini bergerak cepat ke arah Bagawan Eka Denta. Seng Bagawan juga menggoy yang tubuhnya dan uap putih menyelubungi tubuhnya. Kalau ada orang kebetulan menyaksikan pertandingan itu, tentu ia akan merasa heran dan bingung karena kini tidak tampak ada orang bertanding, melainkan ada uap hitam dan uap putih yang saling terjang dan saling dorong. Tampaknya saja uap hitam dan uap putih yang saling dorong akan tetapi sebetulnya Nini Bumi Garbo dan Bagawan Eka Denta sedang bertarung sambil mengeluarkan ilmu masing-masing dan mengerahkan seluruh tenaga. Seperti juga tadi, Bagawan Eka Denta banyak mengalah dan memberi kesempatan kepada Nini Bumi Garbo untuk melancarkan serangan-serangannya, mengeluarkan semua ilmunya dan dia hanya mempertahankan. Setelah seratus jurus lepih, barulah dia menembah pengerahan tenaganya dan tampaklah awan atau uap hitam itu mulai terdesak mundur, bahkan semakin menyuram. Akhirnya, terdengar pekik Mi lengking penuh kekecewaan dan kemarahan, dan uap hitam itu Mi layang pergi meninggalkan tempat itu. Awan putih juga lenyap dan tampak Bagawan Eka Denta berdiri sambil menggeleng kepala dan menghela nafas panjang. Yeayi Gayatri, jangan melanggar janjimu. Dia berseru. Bagawan Eka Denta, aku tidak akan membunuh Erlangga dan Narotama, akan tetapi aku akan menurunkan ilmuku kepada seorang murid dan dialah yang akan mewakili aku. Mi musuhi kahuripan terdengar suara melengking dari jauh, suara Nini Bumi Garbo. Bagawan Eka Denta menghela nafas panjang, lalu berkata kepada diri sendiri. Sadu-sadu-sadu, kehendak Seng Hyang Widipasti terjadi, tak dapat diubah oleh siapapun juga. Sudah sesuai dengan garisnya bahwa keturunan Mataram akan menghadapi banyak gangguan setelah berkata demikian, dengan langkah tenang Seng Bagawan meninggalkan bukit itu. Sementara itu, dengan hati yang mengkal, sakit dan penasaran, Nini Bumi Garbo yang terpaksa tidak berani Mi langgar janjinya dan tidak melanjutkan niatnya untuk mimpunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, lalu mencari murid. Akhirnya ia menemukan serang murid yang dianggapnya baik sekali untuk dapat melaksanakan niatnya yaitu mimpunuh atau setidaknya mencelakai Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama sebagai murid-murid Seng Resi Satya Dharma untuk membalaskan dendamnya terhadap Seng Resi yang dianggap sebagai penyebab kekasihnya, Eka Denta meninggalkannya. Murid itu adalah Permaisuri dari Adipati Adama Panuda, Raja Kerajaan Wengker, bernama Dewi Mayang Sari. Permaisuri Wengker ini seorang wanita yang cantik jelita, genit dan cerdik, berusia 25 tahun. Sudah enam tahun ia menjadi Permaisuri Adipati Adama Panuda, akan tetapi belum mimpunyai anak dan ia amat disayang oleh Seng Adipati karena selain cantik jelita dan pandai menyenangkan hati, juga Dewi Mayang Sari ini sejak kecil telah miempelajari ilmu kanuragan sehingga ia memiliki kesaktian. Wanita ini dipilih oleh Nini Bumi Garbo karena ia tahu bahwa Kerajaan Wengker merupakan musuh bebu yutan Mataram. Ia mengharap agar muridnya ini yang akan dapat mewakilinya, mimpunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Permaisuri Dewi Mayang Sari menyambut Nini Bumi Garbo dengan girang dan selama tiga tahun ia digembleng oleh guru barunya itu sehingga Dewi Mayang Sari menjatih semakin sakti. Dengan senang hati pula ia berjanji kepada Nini Bumi Garbo untuk menentang Kauripan dan berusaha untuk mimpunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Demikianlah, Dewi Mayang Sari mendorong suaminya untuk selalu memusuhi Kauripan dan Permaisuri ini yang menganjurkan Adipati Adama Panuda untuk mengangkat Linggajaya menjadi Senopati Muda dan mengutus pemuda murid Tersibajrah Sakti untuk membantu usaha para putri Kerajaan Parangsiluman mengadakan kekacauan di Kauripan. Kini usia Dewi Mayang Sari sudah 28 tahun dan ia membantu suaminya untuk menyusun pasukan yang kuat, bersiap-siap dan melatih pasukan itu agar siap-siaga kalau sewaktu-waktu pecah perang terbuka antara Kerajaan Ungker dan Kerajaan Kauripan. Kipatih Narotama sering melakukan perjalanan seorang diri dengan menyamar sebagai penduduk biasa. Dengan kera seperti ini dia dapat melakukan pemeriksaan terhadap keadaan rakyat jelata dan juga dapat mengawasi kera kerja para punggawa kerajaan. Pada suatu hari dia melakukan perjalanan seperti itu, berpakaian seperti seorang petani biasa dan keluar masuk ke pedusunan, mendengarkan keterangan dari rakyat tentang keadaan mereka dan tentang sikap para lurah atau demang yang menjadi penguasa di dusun mereka. Kalau terdapat laporan tentang seorang kepala dusun yang bersikap tidak baik dalam melakukan tugasnya, sewenang-wenang dan menindas rakyat, maka Kipatih Narotama cepat mendatangi kepala dusun itu dan mengambil tindakan. Kalau masih dapat diperbaiki ahlak punggawa itu, maka hanya akan diberi peringatan keras. Kalau sekiranya tidak dapat diperbaiki lagi, langsung dipecat dan diganti orang lain. Kalau ada laporan tentang kepala dusun yang baik, Kipatih Narotama juga tidak tinggal di A.M. Dikunjunginya kepala dusun itu dan beri pujian, serta dicatat jasa-jasanya untuk kemungkinan kenaikan pangkat akan. Tetapi pelaporan apapun yang didengarnya dari rakyat, Kipatih tidak tergesa-gesa menerima kebenaran laporan begitu saja. Dia akan melakukan penyelidikan dengan teliti sebelum mengambil keputusan apakah penguasa itu benar-benar seperti yang dilaporkan rakyat ataukah tidak. Hari itu hati Kipatih Narotama merasa gembira. Di dusun Pakis itu diadapat laporan dari rakyat bahwa kepala dusun itu amat baik, bijaksana dan murah terhadap rakyat, suka mim bimbing dan menolong rakyat sehingga kehidupan rakyat di dusun itu dapat dikatakan cukup makmur dan sejahtera, cukup sandang pangan dan kepala dusun juga mim perhatikan pembangunan perumahan bagi rakyat sehingga rumah-rumah di dusun Pakis itu rata-rata tampak rapi dan bersih, walaupun tidak miwah. Karena itu, dia mengunjungi Kilurah dengan berterang walaupun masih berpakaian sebagai petani. Kilurah dan para pamong dusun menyambut Kipatih Narotama dengan penuh penghormatan dan sebentar saja penduduk dusun Pakis mendengar bahwa dusun mereka dikunjungi Kipatih Narotama. Sebentar saja berita itu sudah terdengar semua orang dan cukup menggemparkan karena nama besar Kipatih Narotama sudah amat terkenal. Para pamong dusun lalu mengadakan pesta makan seadanya untuk menyambut dan menghormati Kipatih Narotama yang menerama sambutan. Mereka dengan gembira. Diami Muji Kilurah dan para pamong. Aku sudah mendengar laporan penduduk dusun Pakis ini tentang pekerjaan Andika sekalian dan aku merasa senang dan lega. Begitulah seharusnya, seorang pamong haruslah seperti bapak yang momong, mingasuh, penduduk sebagai anak-anaknya. Membantu mereka yang patut dibantu, menghukum mereka yang pantas dihukum, bertindak dan bersikap adil sehingga pantas dijadikan panutan, tauladan. Ingatlah selalu bahwa rakyat itu yang terpenting dan semua kebutuhannya harus dipentingkan. Tanpa rakyat, apa artinya penguasa? Raja pun tidak akan ada tanpa rakyat. Sebaliknya rakyat akan tetap ada walaupun tidak ada raja. Namun penguasa memang diperlukan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan rakyat. Karena itu sudah sepatutnya ada timbal balik, jangan kalian sebesgai penguasa hanya minta dilayani, akan tetapi juga harus melayani, jangan hanya minta disenangkan akan tetapi harus juga menyenangkan. Usahakanlah demikian rupa agar rakyat menaruh hormat, merasa segan kepada kalian dan mencinta kalian karena kebaikan kalian, jangan sekali-kali sampai rakyat merasa takut kepada kalian dan membenci kalian karena kesewenang-wenangan kalian. Demikian antara lain nasihat yang diberikan oleh Kipatih Narotama kepada para pamong yang berkumpul di rumah kepala dusun dan semua orang menerima nasihat itu dengan hati terbuka. Setelah puas berbincang-bincang dengan para pamong, Kipatih Narotama siang hari itu juga meninggalkan dusun Pakis. Ketika ditiba di jalan yang sepi agak jauh di luar dusun Pakis, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang gadis cantik jelita. Gadis itu berdiri di tengah jalan, bertolak pinggang dengan kedua kaki dibentangkan, dan sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia memang sengaja menghadang perjalanan Kipatih Narotama. Narotama memandang dengan penuh perhatian sambil menahan langkahnya. Seorang darah yang masih muda, paling banyak sembilan belos tahun usianya, wajahnya cantik jelita, kulitnya putih kuning, terutama metu dan mulutnya amat indah menggairahkan. Akan tetapi pandang matanya mencorong dan mengandung kegalakan dan dari sikapnya yang berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang, kedua kaki agak dibentangkan, kepala ditegakan dan dada dibusungkan, pandang matanya penuh tantangan dan keberanian. Maka Kipatih Narotama menarik kesimpulan bahwa darah ini berwatak liar dan bebas. Dan pakaiannya yang mewah itu, dia pun maklum bahwa darah itu bukanlah gadis dusun biasa. Pakayanya menunjukkan bahwa ia tentu seorang darah bangsawan, maka tentu saja hatinya merasa heran sekali. Nih mas, Andika siapakah dan mengapa Andika menghadang perjalananku? Narotama bertanya dengan ramah dan lembut. Darah itu mi mandang penuh selidik lalu berkata, Aku mendengar desas-desus penduduk dusun pakis bahwa engkau adalah Kipatih Narotama dari kerajaan Kauripan. Benarkah itu? Engkau Kipatih Narotama nar pertama melakukan perjalanan menyamar hanya agar dia dapat melakukan pemeriksaan ke dusun-dusun dengan leluasa. Akan tetapi dia tidak merasa perlu untuk berbohong kepada darah yang tidak dikenalnya ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Wajah tampan dan gagah Narotama tampak semakin menarik ketika tersenyum. Benar sekali, aku memang Kipatih Narotama dari kerajaan Kauripan. Lalu siapakah Andika dan apa maksud Andika menghadang perjalananku? Engkau tidak perlu tahu siapa aku akan tetapi aku mencarimu untuk membunuhmu. Kipatih Narotama kata darah itu yang bukan lain adalah Puspa Dewi. Seperti kita ketahui, darah ini gagal meminuhi perintahnya Dewi Durga Kumala untuk merempas keris pusaka Seng Mega Tantra dari tangan Nur Seta. Bahkan ia mendengar bahwa pusaka itu telah dicuri oleh Pangeran Hendra Tama dan ia menyadari bahwa perintah merampas pusaka itu adalah tidak benar. Sehingga ia sudah berjanji kepada Nur Seta untuk membatalkan niatnya memenuhi perintah gurunya untuk merempas Seng Mega Tantra. Akan tetapi untuk Mimbalos Budi baik gurunya yang juga menjadi ibu angkatnya itu masih ada tugas yang kiranya akan dapat ia penuhi dengan hasil baik, yaitu membunuh Kipatih Narotama untuk Mimbalos dendam sakit hati gurunya. Mendengar ucapan itu, hampir saja Kipatih Narotama tertawa terbahak. Memang bagi dia terdengar lucu sekali kalau darah yang masih muda remaja ini mengatakan hendak Mimbalosnya. Akan tetapi dia menahan diri dan tidak tertawa, hanya tersenyum dan berkata dengan sikap tenang. Nimas, engkau berhak untuk tidak Mimberkenalkan nama padaku, juga engkau boleh saja mengatakan hendak Mimbunuh aku. Akan tetapi sungguh tidak adil kalau engkau tidak Mimberitahu kepadaku mengapa engkau hendak Mimbunuhku. Bagaimana kalau sampai engkau Mimbunuhku dan aku mati tanpa mengetahui apa sebabnya aku dibunuh orang? Nyawaku tentu akan menjadi setan penasaran dan akan selalu mengejarmu. Karena itu, jelaskan dulu mengapa engkau hendak Mimbunuhku sehingga aku mengetahui apakah memang sudah adil dan benar kalau engkau Mimbunuhku. Mendengar ucapan ini, Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Benar juga, pikirnya, tidak adil kalau Kipatih Narotama tidak tahu mengapa ia akan Mimbunuhnya. Juga ia merasa Ngeri mendengar ancamen bahwa kalau tidak diberitahu sebabnya, kalau mati Kipatih Narotama akan menjatih setan penasaran dan akan selalu mengejar-ngejarnya. Ih, Ngeri juga Mimbayangkan dikejar-kejar hantu penasaran. Aku harus Mimbunuhmu untuk mentaati perintah guruku kepadamu. Hi em em, siapa gurumu itu? Dan mengapa dia mendendam kepadaku guruku adalah Nyi Dewi Durga Kumala, arh, datuk wanita dari Wura Wuri itu? Akan tetapi kenapa ia mendendam kepadaku Kipatih Narotama, tidak perlu engkau pura-pura tanya dan hendak menyembunyikan perbuatanmu yang jahat kepadanya Puspa Dewi Mimbentak. Loh, perbuatan jahat kepadanya Nyi Dewi Durga Kumala? Apa maksudmu, Nimas dulu, engkau pernah Mimbunuh Hanaka yang berada dalam gendongannya? Apa itu bukan perbuatan yang amat jahat dan karenanya engkau pantas dihukum mati Narotama menggeleng kepalanya? Ah, Nimas, agaknya engkau belum mengenal Betuel siapa itu Nyi Dewi Durga Kumala, aku belum mengenal siapa ia hem. Selama lima tahun lebih aku menjadi muridnya, menerima pendidikannya dan menerima budinya. Ia seorang yang bagiku amat baik dan aku harus mimbalos budinya, lah menceritakan kepadaku tentang kejahatanmu, dan mengutus aku untuk mimbunuhmu. Bersiaplah engkau, Kipatih Narotama. Setelah berkata demikian, Puspa Dewi mengerahkan tenaga saktinya lalu ia mengeluarkan pekek guluh bairawa. Jerit mi lengking keluar dari mulutnya, mengandung getaran yang dasyat. Orang yang hanya memiliki kesaktian tanggung-tanggung saja dapat roboh dan mungkin tewas menghadapi gelombang suara yang mengandung getaran yang dapat mengguncang isi dada dan kepala ini. Namun Kipatih Narotama tetap berdiri tenang sambil tersenyum, sama sekali tidak terpengaruh oleh jerit itu laksana angin keras menyerang. Batu karang dan lewat begitu saja tanpa dapat menggoyang batu karang itu sedikitpun. Melihat betapa ajinya yang biasanya dapat diandalkan itu sama sekali tidak mi pengaruhi Kipatih Narotama, seolah-olah jeritan itu tidak pernah ada Puspa Dewi menjadi terkejut akan tetapi juga penasaran dan marah. Dalam anggapannya, Kipatih Narotama adalah seorang yang amat jahat dan sudah sepatutnya dihukum matilah lalu mulai mi nyerang dengan kedua tangannya sambil mi bentak nyaring. Aji Guntur Geni kedua lengannya dipentang seperti burung terbang darah tiba-tiba kedua tangan itu bersatu ke depan dan mendorong ke arah dada Narotama. Kipatih Narotama mengenai Laji pukulan dasyat, maka dia cepat menghindar dengan loncatan ke samping sehingga pukulan yang mengandung hawa panas seperti api itu lewat di sampingi tubuhnya. Gadis itu menyerang Laji, lebih ganas daripada tadi, bahkan kini Puspa Dewi menggunakan kuku-kuku jarinya yang mengandung racun untuk menyerang sehingga serangannya menjati semakin ganas. Bisa kenakah, kuku beracun, merupakan ilmu sesat yang amat berbahaya, sedikit saja kulit lawan tergurat kuku dan terluka, sudah cukup untuk mim bunuh lawan. Kipatih Narotama adalah seorang sakti mandraguna yang sudah banyak engalaman. Dia yang merasa ibah kepada darah yang masih amat muda ini semuda itu sudah memiliki ilmu-ilmu yang dasyat, hanya sayang ilmu-ilmu itu sifatnya sesat dan keji. Padahal, kalau melihat sikap gadis itu, walaupun liar dan ganas, namun gadis ini merasa bahwa tindakannya benar karena ia menganggap dia seorang yang amat jahat, yang telah mim bunuh anak dalam gendongannya Dewi Durga Kumala. Gadis ini tidak memiliki dasar yang jahat, hanya karena menjadi murid seorang datuk wanita yang sesat maka selain mewarasi ilmu-ilmu sesat, juga mewarisi watak yang ganas, lah tidak sadar bahwa ia telah diperalat oleh Nyi Dewi Durga Kumala. Menghadapi serangan yang nekat dan ganas itu, dia hanya mempertahankan diri dengan nelakan-nelakan dan terkadang dia menangkis dari samping yang membuat tubuh Puspa Dewi terhuyung. Puspa Dewi juga bukan seorang bodoh. Setelah menyerang bertubi-tubi dan terkadang ia sampai terhuyung ketika ditangkis oleh Kipatih Narutama, ia pun maklum bahwa lawannya adalah seorang yang amal sakti. Pantas saja gurunya tidak pernah dapat mengalahkannya. Akan tetapi tak seorang yang keras hati dan keras kepala, tidak menyadari bahwa sejak tadi Kipatih Narutama telah banyak mengalah kepadanya. Karena semua serangannya gagal dan kedua lengannya terasa nyeri setelah beberapa kali bertemu dengan tangkisan tangan Kipatih Narutama, Puspa Dewi menjadi semakin marah. Sambut Pusakaku ini bentaknya dan di tangannya sudah tampak pedang hitam yang amat ampuh itulah sudah menerjang Kipatih Narutama dengan pedangnya yang ia gerakan amat cepat sehingga pedangnya berubah menjadi gulungan sinar hitam yang menyambar-nyambar. Kipatih Narutama merasa sudah cukup dia bersabar dan mengalah. Gadis ini perlu diingatkan. Kalau sampai ia dipengaruhi Nyi Dewi Durga Kumala, ia dapat melakukan banyak kejahatan yang amat berbahaya tanpa disadari bahwa ia berbuat jahat. Ketika pedang itu menusuk dengan luncuran cepat seperti anak panah ke arah dadanya, dia miringkan tubuh dan ketika sinar pedang hitam itu meluncur lewat samping tubuhnya, dia cepat menggerakkan tangannya dan menangkap pedang itu. Puspa Dewi terkejut dan hampir tidak percaya ada orang mampu menangkap pusaka Chandra Salangking yang beracun dan amat ampuh itu dengan tangan telanjang. Ia berusaha menarik pedangnya, akan tetapi sia-sia. Pedang itu seolah telah melekat dengan tangan Kipatih Narutama. Ia mimbetot lagi sambil mengerahkan tenaganya dan tiba-tiba Kipatih Narutama melepaskan pegangannya pada pedang itu. Tak dapat dihindarkan laki tubuh Puspa Dewi terjengkang dan terbanting roboh telentang di atas tanah. Sebelum gadis itu bangkit, Kipatih Narutama cepat berkata dengan suara yang mengandungi bawah kuat sekali karena dia mengerahkan tenaga batinnya. Nimas, aku tidak mengenal siapa Andika, akan tetapi sekarang aku mengerti bahwa engkau telah dihasut oleh Nyi Dewi Durga Kumala yang telah mendidikmu sebagai murid sehingga engkau tidak menyadari bahwa engkau telah terjatuh ke dalam tangan seorang iblis bertina yang amat jahat dan kejam. Ketahuilah bahwa Nyi Dewi Durga Kumala adalah seorang datuk wanita sesat dan sesuai dengan namanya, ia adalah seorang penyembah batari Durga, ratu para iblis itu. Ia memang memusuhi aku, akan tetapi bukan karena aku membunuh anaknya. Sama sekali bohong ceritanya itu. Ia tidak pernah mempunyai anak akan tetapi entah sudah berapa banyak anak laki-laki yang menjatuhi korban kekejiannya. Ia pernah bertemu denganku dan memujuk agar aku mau menerimanya sebagai istri. Sungguh tidak tahu malu. Sungguh pun ia masih tampak cantik, akan tetapi sesungguhnya ia jauh lebih tua dariku. Aku menolak dan ia marah lalu ingin mempunuhku. Akan tetapi beberapa kali usahanya itu gagal dan ia selalu kalah olehku. Ini yang membuat ia mendenda em sakit hati dan sekarang mem bujukmu untuk mempunuh aku. Mustahil lengka sebagai muridnya tidak tahu akan watak dan perbuatannya yang jahat dan kejah tidak tahu malu itu. Puspa Dewi sudah bangkit dan berdiri mimatung dengan pedang masih di tangan. Ia mendengarkan semua ucapan narutama dan hatinya mulai meragu dan bimbang. Memang ia tahu bahwa gurunya memiliki watak yang memalukan, suka menculik dan mempermainkan pemuda-pemuda remaja. Beberapa kali perbuatan itu ia gagalkan dan ia sudah menegur sifat gurunya yang memalukan itu. Juga ketika mau diambil permaisuri oleh Adipati Bismarapahawa dari kerajaan Wurawuri, gurunya itu menuntut agar gendari selir seng Adipati, dibunuh. Untung ia masih dapat mencegahnya sehingga gendari tidak jadi dihukum mati, melainkan dipulangkan ke kampung halamannya melihat betapa tampan dan gagah kipatih narutama, maka cerita kipatih ini lebih patut dipercaya daripada cerita gurunya. Akan tetapi ia sudah berhutang banyak budi kepada Nyi Dewi Durga Kumala dan ia harus mimbalos budi itu gurunya hanya memberi dua tugas, yang pertama merempas keris pusaka seng Megatantra dari tangan Nur Seta dan yang kedua membunuh kipatih narutama. Tugas pertama terpaksa ia batalkan apakah tugas kedua ini pun harus gagal. Ia menjadi ragu dan serba bingung akan tetapi, bukankah seorang murid harus tahu mimbalos budi gurunya? Bukankah seorang murid harus setia dan berbakti kepada gurunya? Pertanyaan ini sebetulnya ia lontarkan untuk dirinya sendiri, akan tetapi terucapkan sehingga seolah-olah ia bertanya kepada kipatih narutama di atas guru, bahkan di atas orang tua, masih ada yang lebih patut kita taati, yaitu Seng Hyang Widiwasa. Yang Maha Kuasa itu juga Maha Besar dan Maha Suci, dan menaatinya merupakan kewajiban utama di atas segala macam kewajiban bagi manusia. Menaati yang maha benar berarti harus menjunjung tinggi dan melaksanakan kebenaran dan keadilan, yang berarti melaksanakan kebaikan. Karena itu, hanya tugas yang baik dan benar saja yang harus kita laksanakan, karena itu berarti menaati perintah yang maha kuasa. Biarpun yang Mim beri tugas kepada kita itu guru atau orang tua sekalipun, kalau tugas itu berlawanan dengan kebenaran dan kebaikan, berarti melawan perintah yang maha benar. Dan pelaksanaan perintah yang tidak benar adalah kejahatan. Nah, kalau engka sudah Mim maha Mim ini semua akan tetapi hendak Mim laksanakan perintah Nyi Dewi Durga Kumala yang tidak baik dan jahat itu, lakukanlah. Ini dadaku dan aku tidakkah akan mengelak atau menangkis Kipatih Narotama Mim busungkan dadanya, kedua tangannya tergantung di kanan kiri tubuhnya, seolah dia sudah menyerah untuk dibunuh. Puspa Dewi terbelalak Mim mandang ke arah wajah Narotama. Pandang mati mereka bertemu. Pandang matu Narotama tenang penuh pengertian, sebaliknya pandang mata Puspa Dewi gelisah dan bingung. Ia melihat betapa mudahnya Mim laksanakan perintah kedua gurunya sekali tusuk ia akan dapat Mim bunuh Kipatih Narotama seperti yang dikehendaki burunya. Tangan kanannya bergerak, pedang itu sudah diangkat, siap ditusukan ke dadaki patih. Seluruh hurat syarafnya menegang, dan tangan yang Mim megang pedang hitam itu gemetar. Kemudian, ia melangkah maju sehingga tiba dekat dan getaran di tangannya makin menjadi-jadi. Getaran itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya gemetar. Ia Mim maksa tangannya hendak menusuk, akan tetapi tidak jadi. Ia mengjeleng kepala keras-keras dan tubuhnya terguncang, lalu kedua kakinya lemas dan ia terkulai dan jatuh berlutut melepaskan pedang hitam ke atas tanah dan Puspa Dewi menangis. Kipatih Narotama tersenyum. Dia telah memperoleh kemenangan besar, menang tanpa menalukan dengan kekerasan. Tentu saja dia tidak ingin Mim bunuh diri dengan nekat ketika mengucapkan kalimat terakhir untuk menerima serangan pedang hitam di tangan gadis itu tanpa menangkis atau mengelak. Memang, dia tidak akan menangkis atau mengelak, dan merasa yakin bahwa kekebalannya akan mampu menahan bacokan atau tusukan pedang, dan seandainya dia terkena hawa beracun pedang itu, ia pun tidak khawatir karena dia Mim bawa tongkat pusakanya, Tunggul Manik, yang dapat menyembuhkan segala keracunan badan. Dia terlindung oleh kekebalan kulitnya dan keampuhan pusaka Tunggul Manik. Kini Mim lihat gadis itu duduk mendeprok di atas tanah sambil menangis, dia merasa semakin kasihan. Anak ini Mim butuhkan bimbingan, pikirnya. Pada dasarnya, anak ini berjiwa bersih dan lengan mudah dapat melihat kebenaran. Nimas, sudahlah jangan menangis. Engka sudah mampu mengalahkan nafsu daya rendah di dalam dirimu sendiri, hal itu semestinya disambut tawa gembira dan bersyukur kepada Seng Hyang Widi, bukan dengan menangis, tapi, tapi, aku tak dapat melaksanakan perintah guru, aku, aku menjadi murid yang tidak berbakti, hu 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 upus padewi masih menangis nih mas yang baik, dengarlah. Berbakti kepada guru atau orang tua ada dua macam. Pertama, melaksanakan segala perintah guru yang berlandaskan kebenaran dan kebaikan, dengan taat dan dengan taruhan nyawa sekalipun. Kedua, mencegah guru melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran dan keadilan, Mim bujuknya agar ia menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan benar. Itulah yang dimaksudkan dengan kebakti on bukan minati segala perintahnya dengan membuta sehingga dapat menyeret kita ke dalam kejahatan, pus padewi menghentikan tangisnya, mengusap air matanya dan timbul kagum dan hormat dalam hatinya yang keras terhadap pria itulah sudah dapat melihat kenyataan bahwa laki-laki yang dianggap jahat oleh gurunya itu sesungguhnya merupakan seorang yang gagah perkasa, sakti mandraguna dan bijaksana. Kalau tidak bijaksana, tentu ia yang tadinya ingin membunuh orang itu, kini sudah menggeletak mati atau setidaknya terluka. Akan tetapi Kipatih Narutama sama sekali tidak melakukan itu, dia mengalahkannya tanpa melukainya sama sekali. Dan semua ucapannya itu membuka hati dan pikirannya dan membuat ia dapat melihat dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi ia menjadi bingung sekali. Apakah mungkin ia harus menentang gurunya, berarti menentang pula Adipati Wura Wuri yang menugaskannya untuk menentang kahripan? Aduh, Gusti Patih, keluhnya, lalu apa yang harus saya lakukan? Hidup ini begini mimbingungkan, semuanya serba berlawanan. Berilah petunjuk, Gusti Patih, dan saya. Puspa Dewi akan berterima kasih sekali, senyum di bibir Narutama semakin berseri. Baiklah, Nimas Puspa Dewi. Betapapun sukar pelaksanaannya, akan tetapi ada baiknya kalau pelajaran ini dapat tertanam dalam batinmu untuk mengemudikan jalan hidupmu. Segala macam kebajikan itu tidak ada gunanya kalau hanya menjadi hapalan, hanya dipikir dan diucapkan. Yang penting itu perilakunya karena perilaku merupakan bukti, merupakan persembahan, merupakan ibadah. Usahakanlah untuk milangkah dalam kehidupan melalui jalan kebenaran dengan penoman seperti berikut. Pertama, Dharma atau perilaku kebajikan, semua pikiran, kata dan perbuatan yang didasari kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup di dunia ini. Kedua, Satya, yaitu kesetiaan yang didasari keadilan dan kebenaran, siap mimpilah kebenaran dan keadilan dengan setia. Ketiga, Tapa, berarti dapat mengekang dan mengalahkan nafsu daya rendah yang berada dalam diri sendiri, mengembalikan kedudukan segala macam nafsu itu menjati hamba kita, bukan sebagai majikan kita. Keempat, Dharma, yaitu sikap menghormat, sopan santun lahir batin terhadap sesama manusia, rendah hati. Kelima, Wimatsari TWA atau tidak menaruh iri hati terhadap keberhasilan orang lain, ikut merasa bahagia melihat orang lain berbahagia dan ikut prihatin melihat orang lain prihatin. Keenam, Rih atau mengenal rasa malu, malu terhadap yang maha kuasa, malu terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri atas kesesatannya. Ketujuh, Titik Sa, yaitu dapat menguasai nafsu amarah. Kedelapan, Hanasuya, yaitu tidak membalas denda M kepada orang lain dengan kera menyakitinya. Kesembilan, Yatnya, artinya tekun Mimuja dan mengagungkan yang maha agung. Kesepuluh, Dena, yaitu suka mengalah, berkorban dan beramal. Kesebelas, Drati, berarti selalu tenang, membersihkan isi hati dan pikiran. Kedua belas, Ksama, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, teguh dan tidak berputus asa. Demikianlah, Nimas Puspadewi, sifat manusia yang berbudiluhur, aduh, betapa sukarnya. Apakah ada manusia yang mampu milaksanakan semua itu? Gusti Patih Puspadewi tertegun karena baru sekarang ia mendengarkan pelajaran seperti itu. Hahaha, pertanyaanmu itu tepat sekali. Memang tidak mudah menemukan seorang manusia yang dapat milaksanakan itu semua. Manusia itu tidak sempurna, bahkan dewa sekalipun tidakkah sempurna. Yang maha sempurna hanya Seng Hyang Widiwasa. Akan tetapi setidaknya pengertian itu dapat kita jadikan obor, andai kata kita tidak dapat milaksanakan sepenuhnya, ya sebagian kecil saja sudah cukup baik dan dapat mengurangi dosa kita. Hati Puspadewi menjadi lega. Terima kasih, Gusti Patih. Saya akan berusaha untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Terima kasih dan maafkan sikap dan perbuatan saya tadi, sebaiknya semua rasa terima kasih dan maaf itu kita panjatkan kehadiran Seng Hyang Widi, bukan kepada sesama manusia. Puspadewi, selamat tinggal, Gusti Patih dan sekali lagi terima kasih, entah apa yang mendorongnya. Baru pertama kali dalam hidupnya, Puspadewi Mim beri hormat dengan sembah kepada Kipatih Narotama. Bahkan kepada Dipati Wurawuri saja ia tidak pernah Mim beri hormat dengan sembah. Selamat berpisah, Puspadewi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, kata Kipatih Narotama. Puspadewi lalu melompat dan Mim pergunakan kesaktiannya, berlari cepat bagaikan seekor kijang muda meninggalkan tempat itu. Kipatih Narotama mengikuti bayangan itu sampai lenyap, lalu menghela nafas panjang, tersenyum dan menggeleng kepalanya. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Puspadewi adalah Sekar Kedaton atau Putri Adipati Wurawuri satu di antara kerajaan-kerajaan yang Mim musuhi Kahuripan. Puspadewi Mimasuki Kota Raja Kahuripan. Selama beberapa hari dalam perjalanan ini, hati dan pikirannya mengalami guncangan hebat. Peristiwa berturut-turut yang dialaminya, pertama kali bertemu dengan Nur Setta dan tugas pertamanya merempas keris pusaka Seng Mega Tantra dari tangan Nur Setta gagal lalu disusul gagalnya melaksanakan tugas kedua, yaitu membunuh Kipatih Narotama, mengguncang hatinya dan mim buatnya menjati bingung. Namun perlahan-lahan ia dapat mencerna nasihat Patih Narotama dan ia dapat menghibur hati sendiri. Gurunya atau ibu angkat nyanyi Dewi Durga Kumala memang bersalah. Kedua maca M tugas yang diperintahkannya itu memang mengandung maksud yang tidak sehat dan tidak benar. Pertama, ia disuruh merempas keris pusaka Mega Tantra yang sama sekali bukan hak milik gurunya, melainkan hak milik Seng Prabu Erlangga dan ini berarti bahwa tugas itu menyuruh ia menjadi perampok atau pencuri. Kemudian tugas kedua, ia disuruh mim bunuh Kipatih Narotama yang sama sekali tidak berdosa dan sifat tugas itu adalah pembalasan dendam yang angkara murka. Gurunya itu memang seorang wanita sesat, hal ini ia sendiri sudah mengetahuinya. Apakah ia harus pula menjadi seorang sesat, menjadi seorang penjahat? Tidak, ia bukan keturunan penjahat. Akan tetapi sebagai seorang yang sudah diangkat menjadi Sekar Kedaton Wurawuri, ia harus melaksanakan perintah Adipati Wurawuri dan ia harus minela Kerajaan Wurawuri. Ia ditugaskan mim bantu dua orang putri Parang Siluman Laut Kidul yang kini menjadi selir Seng Prabu Erlangga dan selir Kipatih Narotama, mim bantu untuk menentang Kerajaan Kahuripan. Ia mimilih menghubungi putri Mandari saja yang menjatih selir Seng Prabu Erlangga lah tidak berani menghubungi putri Lasmini yang menjatih selir Kipatih Narotama karena ia tidak berani bertemu lagi dengan Kipatih yang tentu akan mencurigainya. Pula, biarpun ia membantu usaha Kerajaan Wurawuri untuk menentang Kerajaan Kahuripan, ia pun tidak akan melakukannya dengan mim buta. Ia tidak mau melakukan perbuatan yang sifatnya jahat. Para prajurit penjaga di pintu gerbang kompleks istana Kahuripan mulai-mula mimandang dengan heran, kagum dan juga penuh curiga ketika menghadapi Puspadewi yang mengatakan bahwa ia ingin menghadap Seng Putri Mandari. Heran melihat seorang gadis muda begitu berani seorang diri hendak mimasuki kompleks istana, kagum melihat kecantikan darah itu, dan curiga melihat Puspadewi mim bawa sebatang pedang tergantung di punggungnya. Akan tetapi ketika mendengar bahwa gadis itu hendak menghadap Seng Putri Mandari, mereka tidak berani menolak. Putri Mandari memang telah Mirka kenal sebagai selir terkasih Seng Prabu dan selir itu adalah seorang yang sakti mandraguna, juga seorang yang galak dan tentu akan menghukum berat mereka kalau mereka menghalangi gadis ini. Siapa tahu gadis ini masih ada hubungan dekat dengan Seng Putri. Maka sikap mereka segera berubah setelah Puspadewi menyebut nama Putri Mandari. Tadinya, di antara mereka ada yang cengar-cengir seperti biasa sekumpulan orang lelaki kalau melihat gadis cantik jelita, apalagi gadis itu datang seorang diri. Kini mereka bersikap hormat, tidak berani main-main. Silakan Andika ikut petunjuk jalan menemui pengawal Istana Keputran, kata Komandan Jaga. Puspadewi lalu diantar dua orang para jurid menuju ke Istana bagian Keputran yang terletak di sebelah kiri bangunan induk Istana. Setelah tiba di pintu bagian Keputran, dua orang penjaga dari depan itu menyerahkan Puspadewi kepada empat orang para jurid pengawal yang terjaga. Kembali di sini Puspadewi harus memperkenalkan diri dan menjelaskan keperluan kunjungannya. Seperti juga para penjaga di depan tadi, ketika para para jurid pengawal mendengar bahwa Puspadewi ingin menghadap Putri Mandari, mereka pun bersikap hormat dan tidak berani melarang. Akan tetapi ternyata tidak terjadi seperti tadi. Puspadewi tidak diantar oleh para jurid yang berjaga di pintu gapura itu ke dalam. Seorang para jurid memberi isyarat ke dalam dengan memukul perlahan kentungan kecil. Tak lama kemudian muncullah dua orang pengawal wanita, berlarian dari sebelah dalam. Mereka berdua adalah wanita-wanita berusia kurang lebih 30 tahun, bertubuh tegap dan berpakaian ringkas, di pinggang mereka tergantung sebatang pedang. Keduanya mendapat laporan dari para jurid pria yang berjaga di pintu gapura keputeraan tentang Puspadewi. Mereka mengamati Puspadewi penuh perhatian. Seperti juga yang lain. Disebutnya nama Putri Mandari yang hendak dikunjungi Puspadewi. Mereka semua takut belaka kepada Seng Puteri dan hal ini mulai diketahui Puspadewi melalui sikap mereka. Tak itulah menduga bahwa keputeraan itu tentu memiliki pasukan pengawal wanita, sedangkan pasukan pengawal pria hanya menjaga di luar gedung, dibagi menjadi dua, yaitu pengawal luar dan pengawal dalam. Ketika seorang di antara pengawal wanita yang berkulit hitam manis mi lihat pedang yang menerai MPL di punggung Puspadewi, ia lalu berkata dengan nada hormat. Maafkan kami, Masayu. Di sini terdapat peraturan bahwa tamu yang datang berkunjung tidak diperkenankan mi bawa senjata. Oleh karena itu, harapankah menitipkan dulu pedang Andika itu kepada kami. Nanti kalau Andika hendak meninggalkan istana, tentu akan kami serahkan kembali. Kalau pengawal wanita itu bicaranya kasar, tentu Puspadewi marah mendengar pedangnya diminta. Akan tetapi karena bicaranya sopan, maka ia tidak marah, hanya mengerutkan alisnya dan berkata sambil tersenyum mengejek. Aku mau menitipkan pedangku kepada kalian, akan tetapi apa hendak dikata, Pusaka Kucandra Salangking ini tidak mau berpisah dariku, apa maksud Andika? Masayu tanya pengawal wanita hitam manis itu dari kawannya juga mi mandang heran. Puspadewi tersenyum dan ia mengambil pedang hitamnya, mi lepaskan talinya yang tergantung di punggung lalu menyerahkan pedang bersama sarungnya itu kepada pengawal wanita hitam manis itu. Kalau mau tahu, nah, buktikan sendiri dan terimalah Pusaka Kuku ini. Dengan ragu pengawal itu menerima pedang. Akan tetapi begitu pedang dipegangnya, tiba-tiba saja pedang itu mi luncur lepas dari tangannya seperti ada yang merenggutkan dan pedang ini melayang ke arah Puspadewi yang menyambutnya dengan tangan kiri. Nah, Andika telah mi buktikan sendiri kata Puspadewi yang tadi memergunakan kekuatan sihirnya untuk menerbangkan pedangnya kembali kepadanya. Tentu saja ia tidak akan mi lakukannya kalau berhadapan dengan seorang yang sakti. Pengawal wanita hitam manis itu terkejut sekali dan mencati bingung, juga kawannya terbelalak heran dan kaget. Empat orang prajurit pengawal pria yang berjaga di luar Gapura juga menyaksikan peristiwa itu dan mereka pun terheran-heran. Ah, bagaimana baiknya ini kata pengawal wanita kedua kepada kawannya. Si hitam manis berkata, cepat panggil mbak kayu kanti ke sini, biarnya yang menangani urusan ini. Kawannya mengangguk lalu berlari masuk dan si hitam manis berkata kepada Puspadewi. Harap Masayu suka menanti sebentar, kami panggilkan pelayan pribadi Gusti Putri Mandari untuk mengantar Andika menghadap Gusti Putri. Puspadewi mengangguk dan menanti dengan sikap santai, diam-diam rasa gelimi lihat pengawal wanita dan pengawal pria itu mi lirik kepadanya dengan pandang macejeri. Tak lama kemudian pengawal wanita itu datang bersama seorang wanita dan Puspadewi segera memandang wanita itu dengan penuh perhatian. Seorang wanita berusia kurang letih 35 tahun, berpakaian sebagai emban pelayan, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya burik sehingga tampak jelek. Wanita ini adalah Kanti dan ia bukanlah wanita lemah. Kanti dan Sarti yang tinggi besar sengaja didatangkan oleh Mandari dan Lasmini. Sarti menjadi pengawal pribadi Lasmini. Dan Kanti menjadi pengawal pribadi Mandari. Karena kedua orang wanita itu datang dari kerajaan Parang Siluman, maka tentu saja mereka menjadi orang-orang kepercayaan kedua orang putri itu. Dan mereka berdua juga merupakan orang-orang yang memiliki kesaktian, walaupun tidak setinggi kesaktian kedua orang putri itu. Setelah berhadapan dengan Puspadewi, Metu Kanti yang tajam dapat melihat bahwa gadis muda belia itu memang seorang yang sakti. Hal ini dapat ia lihat pada sinar Meta Puspadewi yang mencorong penuh kekuatan batin. Ia tadi sudah mendengar cerita pengawal wanita yang Mi manggilnya tentang pedang milik tamu wanita itu. Ia lalu berkata dengan hormat kepada Puspadewi. Masayu, saya Kanti, pelayan Gusti Putri Mandari. Saya mengerti bahwa seseorang memang tidak dapat berpisah dari senjata pusakanya. Akan tetapi kalau Andika menghadap Gusti Putri dengan Mi bawa pedang, tentu menimbulkan prasangka yang tidak baik. Oleh karena itu, marilah Andika saya antar menghadap Gusti Putri dan biarlah saya Mi bawakan pedang Andika itu sampai Mi ngadap Gusti Putri. Kalau nanti Gusti Putri berkenan, tentu akan saya kembalikan pedang itu kepada Andika di sana juga. Mendengar ucapan itu, Puspadewi tersenyum dan mengangguk. Ia tidak mau menggunakan sihir Laik karena kalau wanita pelayan ini ternyata mampu menolak sihirnya, maka ia akan mendapat malu. Baiklah, engkau boleh Mi bawakan pusakaku ini dan Maikita menghadap Gusti Putri, katanya sambil Mi nyerahkan pedang hitamnya. Kanti menerima pedang itu sambil mengerahkan kekuatan batinnya, kalau-kalau pedang itu akan terbang, akan tetapi tidak terjadi sesuatu sehingga hatinya lega. Dua orang pengawal wanita dan empat pengawal pria itu pun Mi mandang dengan hati tegang, akan tetapi ternyata tidak terjadi sesuatu dan mereka hanya dapat mengikuti dengan pandang mati mereka. Ketika Kanti, sambil Mi bawa pedang, mengantar Puspadewi masuka ke dalam. Mandari yang dikabari bahwa ada seorang gadis bernama Puspadewi mohon menghadap padanya, menerima gadis itu di dalam ruangan pribadinya. Dari seorang macematanya yang berada di Wurawuri Putri Mandari telah mendengar bahwa Adipati Bisma Prabhawa dari Wurawuri telah mengutus puterinya Sekar Kedaton yang bernama Puspadewi untuk membantunya di Kauripan. Oleh karena itu, mendengar laporan bahwa Puspadewi kini telah datang menghadap, ia merasa girang sekali dan cepat menyambutnya sendiri di ruangan pribatinya. Ketika Kanti Mi ngiringkan Puspadewi Mi masuki ruangan itu dan menutupkan kembali daun pintunya, Mandari telah duduk Mi nanti di atas kursi, la Mi mandang kagum, La sudah mendengari bahwa Sekar Kedaton Wurawuri ini adalah murid dan putri angkat Nyi Dewi Durga Kumala yang sakti Mandraguna, yang kini menjadi permaisuri Wurawuri. Ternyata Puspadewi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Kanti berlutut dan menyembah dengan hormat kepada majikannya. Puspadewi tetap berdiri dan Mi mandang kepada putri Mandari dengan kagum. Tak disangkanya seng putri itu sedemikian cantiknya dan tampaknya masih muda sekali. Ia mendengar bahwa putri ini berusia sekitar 22 tahun lebih, akan tetapi tampaknya bahkan lebih muda daripada ia yang baru berusia 9 belos tahun. Melihat pedang di tangan pelayannya, Mandari tersenyum dan berkata, Kanti, serahkan pedang itu kepada Gusti Putri Puspadewi. Kanti terkejut dan menoleh kepada Puspadewi yang masih berdiri. Gusti. Gusti Putri tanda tanya katanya bingung. Benar, Kanti. Ia adalah Gusti Putri Sekar Kedaton dari Kerajaan Wurawuri, kata Mandari. Sekarang haturkan kembali pedang itu lalu keluarlah. Jaga agar jangan ada yang mendengarkan kami bicara di dalam, sendika, Gusti, kata Kanti lalu dengan hormat sekali ia menyerahkan kembali candrasa langking kepada Puspadewi, menyembah lalu keluar dari ruangan itu lalu menutupkan kembali daun pintunya. Setelah Kanti keluar, Mandari lalu menunjuk ke arah sebuah kursi di depannya dan berkata, Puspadewi, duduklah. Di sini kita dapat bicara dengan leluasa, Puspadewi Mimasang kembali pedangnya di punggung lalu duduk dan berkata, Gusti Putri, ah, Puspadewi, kita sama-sama Putri Istana. Aku Putri Kerajaan Parang Silumaen dan engkau Putri Kerajaan Wurawuri. Jangan bersikap merendah dan jangan menyebut aku Gusti Putri hamba mergerti. Akan tetapi karena hamba datang bukan sebagai Putri Wurawuri dan hendak mim bantu paduka dengan dia emdi arti dan rahasia, maka sebaiknya kalau mulai saat ini hamba mim biasakan diri bersikap sebagai seorang pembantu paduka agar rahasia hamba tidak sampai bocor baiklah kau begitu, Puspadewi. Tidak ku sangka engkau yang semuda ini sudah dapat bersikap cerdik. Aku sudah banyak mendengar tentang dirimu dari pembantuku. Sebagai murid dan juga anak angkatnya Dewi Durga Kumala yang kini menjat'i permaisuri Wurawuri, aku yakin engkau mim miliki kesaktian yang boleh diandalkan aku girang sekali engkau bersedia untuk mim bantuku. Dengan adanya engkau di sini dan Linggajaya di kepatian mim bantu Mbak Kayu Lasmini, kedudukan kita menjadi lebih kuat. Kukira engkau sudah tahu tentang Linggajaya. Puspadewi mengangguk. Hamba telah mengenalnya dengan baik, katanya tanpa menjelaskan bahwa Linggajaya adalah kakak dirinya. Sekarang harap Paduka jelaskan, bantuan apakah yang dapat hamba lakukan di sini dan tugas apa yang dapat hamba kerjakan aku sedang mim mikirkan hal itu. Aku sudah mendengar bahwa engkau diutus oleh Adipati Wurawuri untuk mim bantu kami, akan tetapi tidak ku sangka bahwa engkau hari ini akan datang menemui aku. Kedatanganmu yang tiba-tiba ini mim buat aku harus berpikir-pikir dulu, tugas apa yang dapat ku serahkan kepadamu. Sementara ini, sebaiknya engkau menyamar sebagai seorang dayang pelayan pribadiku mim bantu kanti yang menjadi pelayan bawaan dan kepercayaanku. Dengan menjadi pelayan pribadiku, kita dapat mudah berhubungan dan tidak seorang pun berani menentangmu. Nanti perlahan-lahan kita atur apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Akan tetapi sebagai pelayan pribadi, tidak baik dan akan mencurigakan sekali kalau engkau mim bawa pedangmu. Maka, sebaiknya engkau sembunyikan pedangmu itu dalam kamar yang akan disediakan untukmu, baik, akan hamba laksanakan, kata Puspa Dewi. Puspa Dewi, engkau harus berhati-hati. Ingat bahwa di dalam istana ini banyak orang yang diam-diam menentangku. Terutama sekali terhadap Seng Prabu Erlangga, engkau harus berhati-hati sekali. Beliau adalah seorang yang amat sakti mandraguna, sebaiknya kalau engkau tidak muncul di depannya, kecuali kalau terpaksa dan jangan mim perlihatkan sikap mencolok agar beliau tidakkah menaruh curiga kepadamu. Demikianlah, mulai hari itu Puspa Dewi tinggal di dalam istana bagian keputaran dan menyamar sebagai seorang dayang pelayan pribadi Putri Mandari. Ia memakai pakaian seperti yang dipakai para dayang istana dan menyimpan pusaka candrasa langking dalam kamarnya. Kehadirannya tidak mencolok, tidak mencurigakan. Karena di istana memang terdapat banyak dayang, gadis-gadis muda yang rata-rata memiliki wajah yang ayu dan manis. Dan seperti yang dikatakan Putri Mandari, para dayang dan pelayan yang lain bersikap segan dan hormat kepada Puspa Dewi setelah Mirka mendengar bahwa dara itu adalah pelayan pribadi Putri Mandari. Nolo Onol Senopati Sindukerta adalah seorang senopati sepuh, tua, yang sudah menjatih senopati sejak muda, di bawah pimpinan Mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa. Ketika Erlangga Menjatir Raja menggantikan kedudukan Mendiang Teguh Dharma Wangsa, dia mengikut seratakan bekas punggawa ayah mertuanya itu dan di antaranya dia memberi kedudukan yang sama kepada senopati Sindukerta. Senopati Sindukerta tinggal dalam sebuah gedung di kota raja bersama keluarganya. Usianya sudah 60 tahun lebih, namun dia masih tampak sehat dan gagah. Biarpun sudah tergolong tua, namun senopati Sindukerta masih disegani karena dia pandai mengatur barisan, pandai memimpin pasukan dalam perang dan sudah banyak jasanya menghadapi musuh-musuh kerajaan Mataram sejak dia masih muda dulu. Tidak mengherankan kalau Seng Prabu Erlangga menaruh kepercayaan kepadanya sungguhpun kini tugasnya lebih banyak sebagai penasihat yang memberi petunjuk dan pelajaran kepada para senopati muda.